Tentang edukasi barang-barang antik, seni budaya, membahas tentang misteri, dan untuk kita semua saling sharing tentang informasi yang menarik khususnya di Nusantara dan kalau bisa di seluruh dunia. Halo semua, apa kabar sahabat-sahabat semua? Balik lagi dengan saya Suhulim, tentunya di channel saya Andrelim Official, channelnya Spiritualis Universal dan Jamanal. Sahabat-sahabat semua, apa kabar? Saya berharap pokoknya kalian harus selalu dalam keadaan sehat, doa saya yang terbaik untuk kalian semua, tiap hari saya doain pasti itu. Oke, teman-teman semua, jadi dalam video kali ini, sebenarnya saya nggak akan nge-review tentang barang-barang pusaka ya, jadi dalam video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman. Jadi ini pengalaman lumayan seru, kalau kalian nggak nonton, pasti kalian rugi banget. Jadi untuk kalian para pemula di dunia mistik ya, terutama di dunia amulet kita sebut, kalau kalian nggak nonton, kalian bakal rugi banget ya. Jadi saya buat video ini untuk menghindari agar sahabat-sahabat, para subscriber, dan teman-teman semua yang nonton, jangan sampai ketipu, kayak dalam dunia amulet ini. Jadi itu tujuan saya tentunya bikin video ini ya, teman-teman, saya berharap kalian suka video yang saya buat ini. Kalian ikuti terus, disimak, jangan di-skip tentunya, kalau kalian di-skip, ketinggalan informasinya pasti ya, jadi nanti gagal paham terakhir-terakhirnya. Oke, ikuti terus ya. Nah, teman-teman semua, jadi dalam dunia spiritual ya, di Indonesia, dalam kurung waktu 10 tahun belakangan ini, ngetop banget loh, yang namanya amulet. Amulet, amulet, kalau orang sebut. Jadi, amulet itu apa sih sebenarnya? Coba kalian cari deh di Google, atau di Google Translate. Amulet itu apa artinya? Kita coba. Jadi, teman-teman bisa coba di Google Translate. Ya, kalian buka dari bahasa Inggris ke Indonesia tentunya ya. Kita buka amulet. Nah, amulet itu ya artinya jimat. Ya, jadi amulet itu ya artinya azimat atau jimat ya. Jadi, banyak orang salah kapra ya. Jadi, amulet itu orang langsung ekspektasinya atau pemikirannya itu berbeda ya. Jadi, kata amulet ini sendiri ya, sebenarnya populer di Indonesia. Jadi, sebenarnya apa aja sih yang bisa disebut amulet? Kayak azimat itu ya, contoh batu-batu mustika, keris, keris-keris kecil yang bentuk jimatan itu disebut Indonesia amulet gitu ya. Cuma dalam penyebutannya, yang populer di Indonesia itu kan azimat. Jarang ada yang tahu amulet ya. Jadi, kata-kata amulet sendiri itu ya pertama kali populer di Indonesia yang saya tahu ya, sesuai pengalaman saya itu. Karena munculnya itu budaya dari Thailand. Budaya spiritual dari Thailand yang disebut sebagai Thai Amulet. Oke, jadi dalam dekade 10 tahun belakangan ini, itu mulai ngetop tuh Thai Amulet ya. Jadi, karena untuk menyingkatnya ya, jadi tidak sebut Thai Amulet. Sebutnya itu amulet aja ya. Jadi, dalam dunia Thai Amulet itu disebutnya, eh, lo pakai amulet nggak? Lo punya amulet nggak? Gitu ya, biasanya gitu. Nah, cuman belakangan ini nih, banyak oknum tidak bertanggung jawab. Ya, jadi yang menipu mengatasnamakan amulet. Mentang-mentang bahasa amulet ini lagi populer nih. Jadi, muncul lah ada istilah amulet, money amulet ya. Jadi, kejadiannya itu sebenarnya hampir 1 tahun ya. Itu awal-awal pas terjadi wabah pandemi COVID ya. Jadi, saya waktu itu lagi santai di kantor yayasan saya. Saya sama murid saya berdua. Jadi, lagi santai, lagi ngopi lah sore-sore ya. Dateng lah seorang perempuan ya dateng. Seorang ibu ini dateng naik gojek. Jadi, katanya itu dia dari Jakarta Selatan. Saya tanya keperluannya apa? Sedangkan yayasan kami itu tutup. Suhu nggak terima tamu, saya bilang gitu kan. Dia bilang, saya mau COD. COD dengan siapa? Dikasih lihat lah di SMS-nya kan. Eh, di WA-nya, sorry. Jadi, di WA-nya atas nama ini, ini, ini. Namanya kan keluar tuh. Cuman ya, saya bingung. Nama ini tuh nggak ada gitu kan. Saya lupa namanya siapa. Jadi, saya bilang nggak ada nama ini gitu kan. Cuman, orang tersebut pakai alamat domicilinya itu ya. Jadi, dia share alamatnya, share location. Sorry. Jadi, menggunakan alamat yayasan kami. Yayasan switching miau ya di jalan industri ya. Jadi, kita bingung dong. Katanya, saya tanya akhirnya. Ibu, tujuannya apa? Maksudnya, mau COD dengan orang ini, kepentingannya apa? Dia bilang, saya pengen beli amulet. Saya langsung bingung. Bursa kami kan barami amulet siop ya. Itu ada, bener. Tapi kan kita hanya menyediakan saya amulet. Jadi, saya tanya. Kalau di yayasan kami, bener ada menyediakan amulet. Cuman, yang kami sediakan adalah saya amulet. Karena orang itu adalah orang awam ya. Jadi, dia nggak ngerti. Akhirnya, saya lihat di handphone dia kan, di WhatsApp dia. Jenis amulet yang ibu beli ini apa? Akhirnya, saya lihat. Ternyata bentuknya tuh kayak koin. Koin, cuman saya bingung. Kalau dibilang thai amulet, ini bukan. Jadi, kurang lebih begini ya. Kalian bisa lihat ya. Kurang lebih begini. Kurang lebih ya ini ya gambarannya begitu. Kayak bulat gitu kan. Dia bilang, ini adalah money amulet. Saya bilang, ini bukan dari pakem thai amulet. Betul ya, yayasan switching miau. Ada bursanya, bursa resmi ya. Jadi, kami menyediakan amulet, tapi amulet Thailand. Kalau amulet jenis ini bukan pakemnya. Nah, akhirnya saya tanya-tanya ibu tersebut cerita lah. Dia, oh, katanya saya itu lagi kesusahan. Jadi, saya pengen cari jalan pintas nih. Ceritanya money amulet. Kalau nggak salah, harganya itu 3 juta setengah money amulet ini. Nah, dia minta COD. Tapi, orang tersebut minta di DP dulu. 500 atau 600 ribu. Dia ada bukti transfernya. Sampai akhirnya itu, dia mau COD. Dikasihlah alamat kami gitu loh, yayasan kami. Nah, inilah penipuan yang mengatas nampak thai amulet hati-hati. Jadi, ya, mereka itu jual amulet yang pakemnya nggak jelas ya. Mereka mengatasnamakan atau memberikan hashtag itu thai amulet gitu. Jadi, kalian teman-teman semua harus hati-hati. Kita harus tahu loh. Kita belajar dari pengalaman ini ya. Setiap amulet, setiap azimat dari Nusantara maupun dari Thailand tentunya ada pakemnya. Contohnya thai amulet. Kita kalau mau pakai thai amulet ya, kita harus gunakan logika juga. Jadi, di dalam thai amulet itu ada pakemnya. Jenisnya apa amulet yang kita gunakan? Ada somdet, akrut, punpen, bumantong, dan sebagainya. Ya, jadi ada pakemnya. Contoh kayak di Nusantara, perkerisan. Ada keris sabuk inten, ya kan, keris kebolajer, keris brojol, film upi, dan sebagainya juga. Jadi, nggak bisa semena-mena kita pukul rata. Mentang-mentang kata-kata amulet itu populer ya dalam dunia spiritual ini, belakangan ini. Kita langsung ditipu oleh waknum yang tidak bertanggung jawab itu. Hindari itu. Jangan sampai saudara-saudara ketipu nih ke ibu ini. Dan akhirnya kita ngobrol panjang, ya akhirnya ibu itu pulang. Pulang dengan harapan kosong. Ya kan, tujuan dia ya sebenarnya kasihan sih. Jujur aja ya. Tadinya sih, kita pengen proses secara hukum. Cuman berhubung dengan pandemi, waktu itu kan lagi hot-hotnya ya pandemi ya. Baru menyebarkan wabah itu. Jadi, kita juga udahlah hindarin aja lah, males gitu loh. Ya, cuman agar pengalaman ini jadi pengalaman juga. Cerita ini saya bagikan supaya teman-teman, sahabat-sahabat semua, jangan sampai jadi korban berikutnya ya. Itu yang saya harapkan ya. Cuman, seperti yang tadi saya ngomong, balik lagi. Kita harus tahu, dalam dunia peramuletan ada pakemnya ya. Jadi, jangan kita langsung dengar amulet. Money amulet lah, apa tuh ya kan. Ingat yang setiap azimat itu atau amulet itu, contohnya dari Thailand ada pakemnya. Dari Nusantara juga ada pakemnya ya. Jadi, bahasa amulet tersebut itu adalah dalam bahasa Inggris artinya azimat. Nah, ini biasanya nih yang ketipu ini orang-orang, sebenarnya sih kasihan ya. Ini orang-orang yang mungkin rezekinya lagi kurang lancar, lagi ngedrop. Mungkin dia berharap lah cari jalan pintas, semoga bisa membaiklah rezekinya. Cuman, saya ingin sampaikan loh. Saya benar-benar sampaikan dari tulus banget, dari dalam hati saya. Sejujurnya ya, nggak ada tuh jalan pintas seperti itu. Ya, jadi kita tetap meminta hanya kepada yang di atas. Amulet itu hanya perantara dan itu hanya kebudayaan spiritual dari setiap daerah. Contohnya, saya amulet ya dari Thailand. Itu adalah keyakinan. Tentunya amulet itu isinya adalah doa. Doa dari guru yang membuat, semoga yang menggunakan amulet ini diberkahi hidupnya. Itu adalah doa sebenarnya. Cuman, bukan berarti sekali pake, langsung hujan duit gitu ya. Jadi, hindari itu. Jangan sampai terbuai dengan kata-kata manis ya. Memang filosofinya ada. Contohnya kayak keris aja lah. Ya kan, contohnya keris dengan pamor beras hutan atau udang mas. Diakin itu untuk rejeki. Ya, itu kan isinya juga doa. Doa, pesan, dan harapan dari empu pembuatnya. Semoga yang menggunakannya itu dilimpahkan oleh rejeki. Begitu juga dengan amulet. Filosofinya betul untuk rejeki. Tapi jangan mau, ya digombalin lah istilahnya dengan janji-janji manis ya yang nggak pasti. Dijanjiin lah nanti bisa mantep lah rejekinya lah. Bisa langsung topla itu nggak ada ya semua. Semua nggak ada yang instan. Di dunia ini perlu usaha tentunya dan perlu keyakinan. Kita hanya menyembah satu, kepada yang maha kuasa. Ini hanya perantara. Jadi, untuk teman-teman semua, ya jangan sampai ditipu lah. Kalau misalkan dalam dunia Thai amulet, kita beli itu ya, memaharkan amulet ya. Itu bukan cuma mengincar fungsi sebenarnya. Yang kedua itu kita adalah membeli seni. Jadi, kalau Thai amulet itu ada pakemnya. Dan ada value-nya loh tentunya. Tentunya kayak amulet Somdet, ya kan. Itu ada seninya lah. Dan pastinya nih, kalian lihat di sini nih. Untuk Somdet begini kurang lebih ya. Jadi, ada value-nya, ada harganya berapa gitu loh. Kalau disimpan bisa bertambah mahal. Memang seperti itu kalau di Thailand ya. Keris juga sama, ya kan. Kalau kalian simpan keris jenis ini, Ya kan, nah nanti keris ini kan semakin langka tentunya kan. Ya ada value-nya. Coba bayangin, kalau kalian udah mahal-mahal keluar duit ya. Seperti ibu yang tadi datang ke saya itu. Dia udah mahal-mahal keluar duit. Tapi nihil, benar. Dia nggak dapat apa-apa. Oke, ada yang kata dapat, teman-teman. Dia nggak ditipu lah. Dia nggak COD. Barang itu dikirim. Pakamnya apa? Itu amulet dari mana gitu loh. Apakah ada value-nya? Apakah itu budaya spiritual dari mana? Nggak ada histori yang jelas gitu ya. Jadi, jangan sampai kalian salah memilih amulet. Maksud saya itu. Jadi, kalau ketika kita mau menggunakan barang-barang spiritual ini. Pengen punya untuk koleksi ya. Kita nilai dari seni. Tentunya harus dengan pakam yang jelas. Jangan sampai kita dengar amulet. Pukul rata. Itu jangan sampai. Jadi, itu yang saya pengen pesenin sih ke teman-teman ya. Jangan sampai kalian jadi korban. Korban selanjutnya nih ya. Jangan sampai ya. Itu oknum-oknum tidak bertanggung jawab ya. Ya, gitulah. Sekiranya, saya buat video kali ini cukup sampai di sini aja. Semoga pesan-pesan yang saya berikan. Bermanfaat untuk kalian semua tentunya. Saya berharap, pokoknya intinya sekali lagi. Jangan sampai kalian ketipu. Ya, apalagi dengan janji-janji manis. Hati-hati. Kita harus paham dalam dunia spiritual. Dunia perjimatan atau peramuletan. Ada pakem masing-masing. Dari Nusantara maupun negara-negara lainnya ada pakem. Ya, semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Saya berharap teman-teman selalu happy, selalu bahagia. Sukses selalu tentunya ya. Thank you. Udah selalu dukung channel saya ini. Seperti biasa, yang belum subscribe, kalian harus subscribe ya. Share, like, dan comment. Oke? Bye-bye semua. Thank you. Salam budaya. Salam budaya.